bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat panda wajah media kembali lagi pada channel kami apa kabar sahabatku yang ada disana semoga dalam lindungan Allah swt oke pada kesempatan pagi hari ini kita akan mereview kitchen cabinet ya sahabat ini kitchen cabinet size jumbo ini kita menggunakan kita pakai warna yang putih ini kita bisa lihat untuk sistem engselnya kita menggunakan engsel sendok sudah slow motion ya sahabat kita lihat jadi dia bisa nutup sendiri secara perlahan ya sahabat ini slow motion sebelah juga slow motion nah untuk yang sebelah sini itu dia ada dua sub ya atau tiga tingkat nah yang sebelah sini itu bawahnya untuk pengisian kulkas dua pintu ya sahabat nah itu penampakannya nah yang sebelahnya sini kombinasi antara pintu kuputarong kecil dengan pintu yang bukan ke atas sahabat ya ini belum kita pasang nantinya kita akan pasang ya ini udah kita pasang engsel sendoknya cuma pintunya belum kita pasangkan nah kita beralih yang sebelahnya sebelahnya sini ini ini untuk gerabah ya untuk piring ataupun bahan alat-alat makan ya piring sendok dan seterusnya kita letakkan disini ada dua sub ya itu yang di atas untuk piring yang di bawah ini untuk mangkok gelas dan seterusnya nah yang paling di bawah lagi ini ya ini apa basing mau dikasih apa nah untuk tatakan pembuangan airnya untuk melindungi dari atas itu kan ada piring ya setelah kita cuci itu kan nanti masih ada air yang netes nah ini tatakan untuk pada airnya ya seperti ini jadi nanti kalau misal sudah airnya udah penuh ataupun udah perlu dibuang tinggal tarik aja sahabat tarik seperti ini kita buang kita letak lagi seperti itu ya jadi aman piringnya basah itu ketika udah kita letakkan disitu otomatis air kan akan netes ke bawah sini seperti itu sahabat ini sama juga kita pakai slow motion pakai sistem slow motion nah sebelahnya kita pindah ke sebelahnya ini sama masih ada 2 sesam lagi atau 3 tempat ya sahabat jadi ini bisa untuk tempat-tempat ada selain tungkulah tungkulah sama lumpang ya jadi semua bisa ditetakkan disitu gelas ataupun apa nah kita pindah sebelahnya ini pasti pakai pintu kupu tarung ya sahabat nah tapi ini memang sengaja gak dikasih sap ya sahabat karena ini fungsinya untuk meletakkan ataupun untuk menyimpan barang-barang yang gede ini sahabat bisa jadi dandang ya panci atau selain dan sesenisnya ya bisa diletakkan di atas sini nah sedangkan yang di bawah sini yang di bawah sini kita kasih cooker hook ya cooker hook atau alat penghisap dapur ya karena di bawahnya sudah ada kompornya kompor tanem jadi di atasnya ada penghisap asap ya itu belum kita pasang nanti kita akan pasang nah S plus ini yang pertemuan L nya ini ini bisa kita taruh bumbu-bumbu ya sahabat ataupun kebutuhan yang biasa kita pakai selamat menikmati selamat menikmati